Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-74, warga Gampung Cucum, Kecamatan Kuta Baru, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu malam kemarin menggelar Malam Resepsi HUD RI ke-74 Tahun. Acara yang digelar dengan kreasi seni adat dan budaya dengan mengusung tema tingkatkan persatuan dan kesatuan Gampung. Kegiatan dimeriahkan dengan berbagai perlombaan, khas 17 Agustusan, diantaranya Tarian, Merhaban, Dalail Khairat, Tangka Bebek, Tarik Tambang, Turnamen Bola Antar Lusun, Gecik Gampung Cucum, Kecamatan Kuta Baru, Kabupaten Aceh Besar, Spauzan mengatakan, acara yang digelar selain sebagai hiburan, pesta rakyat ini juga sebagai refleksi kembali nilai-nilai perjuangan para pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan. Melalui kekiatan aneka lomba diharapkan bisa menumbuhkan semangat kegotong rayongan dan kekompakan di Gampung Cucum ke depan. Fauzan juga mengatakan dalam rangka memperingati Hari Pulang Tahun Republik Indonesia setiap tahunnya, warga Gampung Cucum menggelar kegiatan-kegiatan perlombaan. Antusiasme warga Gampung Cucum sangat besar dengan ikut serta berpartisipasi mengikuti perlombaan-perlombaan yang digelar oleh pemuda Gampung setempat. Malam ini adalah dalam rangka HOD RI yang ke-74 malam penudupan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemuda Gampung Cucum. Malam ini kami tampilkan semua kegiatan dan kondisi yang ada di Gampung Cucum baik secara adat, sini dan budaya. Bahkan olahraga yang kita tampilkan selama satu minggu di Gampung Cucum. Pak, ini sudah menjadi agenda rutinitas setiap tahun diadakan di Gampung. Alhamdulillah kami dalam rangka memperingati HOD RI tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk bersyukur atas rahmat Allah yang diberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Antusiasme warga sendiri menyebut kegiatan ini gimana? Luar biasa. Baik anak-anak, pemuda, pemudi, orang tua, bahkan sudah tidak bisa jalan tapi tetap andusias untuk melihat dan menonton. Ya, harapannya ke depan gimana nih Pak Kesi ini? Mudah-mudahan dengan hal-hal macam ini kita tingkatkan persatuan dan kesatuan sesama warga, baik pemuda, pemudi, bangsa, dan negara. Di penghujung kegiatan Lomba Panitia turut membagikan hadiah kepada para pemenang. Mustafa Aceh TV Sampai jumpa di video selanjutnya.